Kita awal dengan informasi pertama, pemirsa Komisi Uni Eropa mengecam serangan terhadap rumah sakit di jalur Gaza yang menewaskan ratusan korban jiwa. Presiden Komisi Uni Eropa, Ursula von der Leyen, ini menegaskan bahwa tidak ada alasan apapun yang dibenarkan untuk menyerang rumah sakit yang dipenuhi warga sipil Palestina tersebut. Namun von der Leyen ini menyampaikan kecaman tersebut tanpa menyalahkan siapapun atas serangan yang mematikan tersebut. von der Leyen menggaris bahwa hip perlunya dikemukakan fakta-fakta yang terkait dengan serangan yang menewaskan lebih dari 500 orang tersebut. Di sisi lain, militer Israel menyatakan, berdasarkan penyelidikan awal, ledakan itu disebabkan oleh kegagalan peluncuran roket Hamas dan bisa pula berasal dari serangan roket jihad Islam Palestina. Namun, kelompok jihad Islam membantah tuduhan Israel tersebut. dan kecang-kita yang memiliki penyelidikan peluncuran alam bahwa hip perlunya. Mereka fakta harus ditemukan, dan mereka yang berkaitan harus dikaitkan diri. Di sini telah tersebut, kami memiliki penyelidikan kami untuk menyebabkan kecang-kita tersebut untuk menyebabkan peluncuran alamah. terima kasih